Hei, what's up men, kembali lagi bersama aku disini Ya, pernah gak sih kalian merasa pas bawa motor ini Bannya itu terasa oleng di jalan apalagi kita kencang Dan mengejar sesuatu ya kan Tiba-tiba ban kita terasa oleng gitu Kalian tahu gak sih apa penyebabnya? Dan kali ini kita akan bahas tentang penyebab Dimana ban motor CB150R terasa oleng kalau dibawa kencang Kalian tonton video ini sampai habis Dan bagi kalian yang baru menjumpai channel ini Jangan lupa kalian subscribe dan kalian bagikan ke mantan kalian Oke? Nah, faktor yang sering terjadi kenapa oleng? Ya, karena ban kita sudah lama dan minta diganti Nah, biasanya karet boss engine ini Akan tidak stabil lagi di jalan Kalau ban kita sudah lama dan harus diganti Jadi, ban ini bisa mengeras Kalau sudah usianya tidak seperti baru lagi men Kenapa? Karena usia dari ban ini paling lama itu 3 tahun ya Kalau lebih dari 3 tahun ban ini akan mengeras Dan boss mounting engine ini gak stabil lagi ya Jadi, kalian harus ganti kalau sudah oleng Dan kalian harus catat tanggal berapa kalian beli ban ini Apakah sudah keadaan luar sah Nah, jadi expired ban ini ada ya Oke, itulah dia yang pertama Yang kedua adalah Kenapa ban kita terasa oleng kalau dibawa kencang? Karena pelak ini sudah tidak rata lagi Nah, kenapa sudah tidak rata? Karena kalian keseringan menaprak lubang ya Lobang kalian taprai semua Terus itu kalian isi angin sembarangan ya Nah, jadi kalau ban kalian bocor Kalian tempel di pinggir-pinggir jalan Nah, jadi ininya Ininya itu gak rata lagi Karena dipaksa buka ya Nah, jadi kalian harus sering memperhatikan pelak kalian Apakah pelaknya itu sudah pecah Atau sudah ada bercak-bercak Kena lubang disitu ya kan Nah, jadi penyaput tambah itu Karena pelaknya ini tidak stabil lagi Karena ada yang sompel Terus kalian isi angin sembarangan Terus kalian ganti ban sembarangan ya Jadi kalian perhatikan Biasanya ada yang bengkok disini Dan ada yang pecah Itulah dia yang kedua Yang ketiga adalah Kenapa ban kita terasa oleng Kalau kita kencang Yang ketiga ini adalah Bering as Ya, bering as ini Kalau di kampungku Namanya Laku lahir ya Iya, oke Itu dia Nah, jadi kalian harus memperhatikan Bering as Kemungkinan kalau bering as ini Sudah rusak Ya, sudah pasti oleng Iya kan Karena biji-biji Kacang-kacangnya itu Di dalam itu Sudah pada berlonggaran Jadi kalian paksa Bawa jalan-jalan Kena lubang Sudah hancur ya Hancur kayak ke hati kalian ya Jadi bering as itu Harus Bagus Kalau enggak Ini nanti bisa oleng men ya Oke Kayak otak kalian ya Kalau enggak normal ya Oleng juga tuh Ya kan Nah, jadi Yang belakang juga Harus kalian perhatikan Bering as Ini yang belakang ya kan Yang depan juga Harus kalian perhatikan ya Nah Bering as yang ini Harus kalian perhatikan juga ya Jadi kalian Jangan memperhatikan Pacar kalian terus Ya, oke Pacar yang pertama adalah Motor Ya Yang terakhir Penyebab ban motor CB150R Oleng adalah Ya, tekanan angin Benar sekali kalian ya Jadi tekanan angin ini Penting Ya Jadi kalau CB150R Tekanan angin belakang itu 35 Ya Oke, jadi kalian jangan isi Angin sembarangan Sayangnya Kalian isi di nitrogen Ada garansinya Ya kan Nah, jadi tekanan angin ini Penting Kalau depan itu Kalau enggak salah sih Bicara 150R Depan Kalau enggak salah itu 32 Belakang 35 Nah Jadi Kalau kalian tahu Seandainya Ini 35 Jadi dibuat si abangnya Itu yang isi angin itu 32 Belakang Kalian ingatin Bang, saya ingat Aku 35 Bang ya Oke Gitu Jadi kalian jangan diam-diam aja Tiba-tiba kalian pikir jalan-jalan Oleng Kalian pikir Entah kenapa-kenapa Ya kan Rupanya karena kalian isi angin sembarangan Ya Oke Itulah dia yang terakhir Ya Tekanan ban penting Apalagi ban depan Ya Ini Biasanya ban depannya 32 Ban belakang 35 Nah Itulah dia yang terakhir Nah Itulah dia pembahasan kita Tentang ban CB150R Kenapa bisa oleng Ya Oke I love it to kalian semua men Kalian perhatikan motor kalian Jangan sampai Ada yang Keliru ya Nanti kalian bisa jatuh Bahaya Kepala pecah Ya kan Oke I love it to kalian semua men Terima kasih Dua kalian subscribe channel ini Dan duga kalian ikuti I love it to kalian semua Bye bye Bye